Kuit cakar baja ini bukan hanya bermanfaat, memang itu kuat kebutuhan saya sehari-hari. Nah, jangan kan bagi saya, bagi petani itu sangat bermanfaat. Bagi petani pun yang sudah kenal, kuit cakar baja dia memilih kuit cakar baja untuk yang mengerjai di ladang mereka. Nah, bukan jadar yang lain. Terus daya tahannya pun oke, begitu dari sil. Sil pun daya tahannya oke. Mesin oke. Bahkan dua-dua jadar kuit cakar baja kita. Satu, anak saya yang SMP yang bawa satu. Menurut aku tidak ada lagi yang perlu diragukan. Kalau memang saya sudah ragu, ngapain saya beli dua. Kalau dampaknya secara ekonomi, memang rezeki dari Allah ya. Tapi selama memakai kuit cakar baja itu sangat meningkat. Kenapa aku bilang sangat meningkat? Karena seperti itu tadi, aku setengah hari saja kerja. Insya Allah bisa aku dapat 400 ke 500 ribu. Paling sedikit 300 ribu. Paling sedikit 100 ribu per jam. Saya sudah bisa beli tapak rumah. Saya tidak punya ladang di Tanah Karo ini. Dan itulah dampaknya. Bisa beli tapak rumah. Bangun rumah. Makanya, aku sarankan sama teman-teman, jangan lagi ragu-ragu dengan kuit cakar baja. Memang cakar baja bagi saya itu nomor satu. Sebab cakar baja memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga saya. Mulai dari anak sekolah, makan, dan pokoknya kebutuhan rumah tangga saya hanya dari kuit cakar baja yang saya harapkan. Tidak ada yang lain. Terima kasih. Terima kasih.